Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai pengevakuasi 500 pendaki Gunung Rinjani Akan mengawali GED News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Inilah GED News Lekapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa lebih dari 500 pendaki Gunung Rinjani terjebak Akibat gempa bumi yang melanda Pulau Lombok Gempa bumi tersebut menyebabkan longsor yang mengakibatkan Terputusnya akses jalur keluar dari Gunung Rinjani Akibat tertimbun longsoran Setelah evakuasi berjalan Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi para pendaki Namun satu orang pendaki dikabarkan tewas terkena longsoran Lebih dari 500 pendaki yang terjebak di Gunung Rinjani Akibat gempa beberapa waktu lalu Terlihat berdatangan menuju pos penjemputan Mereka nampak kelelahan Dan ada yang sampai langsung diberikan perawatan medis Sebelumnya akses menuju jalur keluar dari Gunung Rinjani Tertutup oleh longsor Pasca gempa bumi yang melanda Pulau Lombok Sehingga menyebabkan para pendaki terjebak Berdasarkan pantauan GetTV Para pendaki ini umumnya mengalami trauma dan dehidrasi Sehingga kelelahan serta luka-luka pada bagian kaki Namun petugas medis sudah mengantisipasi hal tersebut Dengan mendirikan pos pertolongan pertama Di pos penjemputan serta tenda evakuasi Yang berada di kantor camat Sembalun Untuk pendaki yang kondisinya cukup parah Petugas langsung membawa pendaki ke rumah sakit Menggunakan ambulansi yang telah siaga di lokasi Seorang pendaki memberikan kesaksian Bahwa dirinya bersama pendaki lain terjebak Di Danau Segara Anak Selama satu malam setelah gempa bumi melanda Namun ia bersama rekannya yang lain Mampu bertahan dengan kondisi tersebut Dan mampu keluar keesokan harinya Jalannya runtuh Banyak yang runtuh Kita gak bisa lewat Temannya ada lagi? Temannya di belakang masih Tadi ada teman yang turun duluan Jemput pakai motor disini Setelah tim evakuasi bekerja keras Akhirnya sebanyak 567 pendaki berhasil dievakuasi Namun satu pendaki mahasiswa asal Makassar Bernama Muhammad Ainul Taksim Berumur 26 tahun Tewas akibat tertimpa longsoran Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Siddiq Al-Ansori, Ket TV Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram Bayi Suji Hartini Mengimbau kepada seluruh nelayan di Kota Mataram Agar segera melapor jika perahunya mengalami kerusakan Akibat cuaca ekstrim beberapa waktu lalu Agar dapat segera diberikan bantuan Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang Melanda perairan Lombok beberapa waktu lalu Akibatnya sejumlah perahu nelayan sempat dikabarkan tenggelam dan terbelah Meski demikian tak sedikit nelayan yang memaksakan diri untuk tetap melaut Terkait dengan hal tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Mataram Bayi Suji Hartini menjelaskan Jika para nelayan dianggap sudah pandai membaca situasi Meski demikian pihak dinas tetap mewanti-wanti Agar nelayan tak terlalu memaksakan diri untuk tetap melaut dengan bertaruh nyawa Lebih lanjut ia mengaku Akibat cuaca ekstrim yang berlangsung lebih dari sepekan lamanya tersebut Hingga saat ini belum menerima laporan terkait kerusakan Ataupun korban akibat kondisi beberapa waktu lalu Ia pun menghimbau agar para nelayan segera melapor jika mengalami kerusakan Dengan menyertakan foto dan rekomendasi dari kelurahan Berdasarkan apa sesuai anggaran yang ada di kita gitu Yang kita lakukan setiap tahun sebelumnya Biasanya mereka datang saling membawa kutu Kutu-kutu sampahnya dengan laporan dari kelurahan juga Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, KET TV Pemirsa puluhan anggota komunitas semeton HMR dan semeton antenar Indonesia Bekerjasama dengan pelita harapan sound dan sejumlah musisi lokal Menggelar penggalangan dana untuk korban bencana gempa lotim dan KLU Uniknya aksi penggalangan dana tersebut dikemas rapi dengan iringan musik dan apik dari para musisi Sehingga terkesan seperti konser musik Pada hari Minggu 29 Juli kemarin, Pulau Lombok diguncang gempa berkekuatan 6,4 SRN yang kemudian terus disusul dengan ratusan gempa susulan Akibatnya ratusan rumah penduduk rusak parah, ratusan orang luka-luka dan belasan korban meninggal dunia Aksi solidaritas penggalangan dana untuk meringankan beban para korban pun kian bermunculan Salah satunya komunitas semeton HMR dan semeton antenar Indonesia yang bekerjasama dengan pelita harapan sound dan sejumlah musisi lokal Berbeda dengan aksi penggalangan dana yang biasa kita temui di setiap persimpangan jalan Aksi penggalangan dana yang berlokasi di depan kantor wali kota Mataram ini terbilang cukup unik Tak hanya menyodorkan kartus kosong kepada pengguna jalan Namun aksi ini dikemas rapi dengan iringan musik dan apik dari para musisi dari tenda di pinggir jalan Menurut keterangan salah satu personil antenar Nizar Deni Cahyadi Aksi ini dilatar belakangi keprihatinan atas kondisi masyarakat di Law Team dan KLU Yang baru saja terkena musibah gempa agar dapat sedikit meringankan beban para korban Dijelaskannya dari aksi penggalangan dana yang berlangsung dari pukul 4 sampai 8 malam tersebut Berhasil dikumpulkan dana senilai 13,1 juta rupiah Yang selanjutnya akan dibelanjakan menjadi sebako, selimut, pakaian layak pakai Dan kebutuhan lainnya untuk dikirim pada hari Selasa 1 Agustus besok Jadi tadi malam itu saya terinspirasi dengan melihat foto-foto dari foto maupun video Penggunaan dari teman-teman yang ada di Bayan, di Sambelio Kemudian saya terinspirasi untuk melakukan penggalangan dana ini Jadi tadi malam saya coba kontak semua teman-teman untuk ikut berpartisipasi dan ternyata responnya sangat positif Cepat sekali teman-teman untuk memberikan bantuan Mulai dari sound system, terob dan segala macam itu dibantu Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, Get TV Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Miris akibat tarik ulur program bedah rumah dari pemerintah Sepasang lansia tinggal di kolong rumah Program bedah rumah yang diterima nenek berusia 81 tahun tersebut Bukannya mesejahterakan, malah semakin menambah beban derita Beginilah kondisi rumah nenek kincah yang sudah dibongkar Melalui program daerah pemberdayaan gotong royong Bedah rumah yang diterima nenek berusia 81 tahun tersebut Bukannya mesejahterakan, malah semakin menambah beban derita Berharap agar segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak Sepasang lansia ini meneteskan air mata Lantaran pengerjaan rumahnya tak kunjung selesai Dan belum mendapatkan kepastian Masa tua yang harus didikmati dengan beristirahat Atau berkumpul bersama keluarga dan kerabat di rumah yang layak Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan nenek kincah Nenek yang sehari-harinya menjual minyak tanah dan mengemis Harus rela tinggal di kolong rumah yang sangat jauh dari kata layak Karena harus menunggu pembangunan rumah yang tak kunjung selesai Kondisi kolong rumah yang kumu dan kotor Sangat tidak layak harus menjadi tempat nenek kincah melakukan aktivitas sehari-hari Seperti tidur, memasak, dan beberapa aktivitas lainnya Sepandeknya itu 15 Sepandek, bataku Batakunya 500 Bataku 500 Sepandeknya itu 15 Sepandeknya 15 Semennya 20 Kayunya berapa keberapa bibit itu? Kayunya berapa? 10 batang 10 batang Kolong Selama-lamanya Sudah berapa lama tidur dibawa kolong? Ini hampir satu bulan Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, KET TV Baik pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun berdirinya Islamic Center Yang merupakan masjid terbesar di Lombok, Nusa Tenggara Barat Pengelola Islamic Center akan mengadakan lomba Apa saja bentuk lomba tersebut? Berikut liputannya untuk Anda Islamic Center Mataram merupakan salah satu masjid yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat Sejak berdirinya masjid ini, banyak masyarakat maupun wisatawan baik lokal Maupun manca negara Berkunjung untuk melihat kemegahan ikon Nusa Tenggara Barat ini Pesona yang ada di Islamic Center dengan bangunan yang minimalis namun terlihat megah Membuat masyarakat terbius langsung untuk menyaksikan keindahan masjid ini Terlebih dengan tingginya menara yang dinamai sebagai Menara 99 Asmaul Husna Yang bisa menyaksikan langsung wilayah dan kondisi alam di Lombok Dari ketinggian, menambah ketertarikan setiap orang untuk berkunjung Islamic Center Kota Mataram kini akan memasuki usia yang kedua tahun pada bulan September mendatang Untuk merayakan dua tahun berdirinya Islamic Center, pengelola Islamic Center akan mengadakan sejumlah lomba Islamic Center Nusa Tenggara Barat akan mengadakan milat yang kedua di bulan September 2018 ini Kami akan mengadakan beberapa mata lomba, diantaranya adalah lomba film pendek tentang Islamic Center Lalu lomba atau hunting barang para fotografi asal Masa Tenggara Barat juga bisa, umum juga boleh Amatir juga tidak apa-apa, itu juga ada melukis bersama di sekitaran Islamic Center Berbaur antara penukis profesional dengan adik-adik kami atau anak-anak kita dari PAUD dan TK Itu akan diselenggarakan insya Allah di bulan Agustus ini Dan penyerahan atau pemberian piagam dan piala itu akan dilaksanakan di tanggal 12 atau tanggal 13 September Malam Puncak Pak Anugerahan yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Bagi Janul Majedi dan Bapak Gubernur terpilih periode 2018-2023, Bapak Doktor Suri TV Masa Jenis lomba yang akan dilaksanakan ini diantaranya Lomba film pendek dengan tema dari Hobol Woton untuk Indonesia Hunting Foto dengan Setting di Islamic Center Lomba melukis dengan konsep undangan berdasarkan perwakilan masing-masing sekolah Lomba ini akan digelar mulai Agustus Sementara pemberian piagam dan piala akan dilaksanakan pada 12 atau 13 September Pada Malam Puncak Pengandugrahan yang akan dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zaidul Majedi dan Gubernur terpilih Zulkif Limansyah Sementara total hadiah yang disediakan mencapai belasan juta rupiah Rencananya pengumuman lomba ini akan tersebar awal Agustus ini Jadi bagi anda yang berminat tinggal ikuti informasi terbaru dari Islamic Center Dengan mengunjungi website dan channel Islamic Center Mataram atau media sosial Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GetTC Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!